Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2025 disebutkan mencapai 400,3 triliun rupiah. Angka tersebut termasuk untuk anggaran pembangunan DKN di Kaltim. Namun, untuk pembangunan DKN di Kaltim pada tahun 2025 hanya sebesar 143,1 miliar rupiah. Tentu saja, angka tersebut terbilang kecil melihat besaran alokasi anggaran infrastruktur secara keseluruhan. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat, alokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang hanya 143,1 miliar rupiah ini merupakan anggaran batas bawah atau baselini yang nantinya bisa dilanjutkan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Makanya tadi dilihat IKN di Kaltim anggarannya masih kecil. Karena itu tadi saya sampaikan semuanya di baselini dan ini untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk menentukan sesuai prioritas. Kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, 16 Agustus 2024. Bendahara negara itu menjelaskan, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, masih ingin melihat keseluruhan anggaran pendapatan belanja negara, APBN, tahun ini sebelum menetapkan alokasi anggaran di KN di tahun 2025 mendatang. Bahkan, hal itu juga sudah dibicarakan antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, menyatakan, anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, RAPBN, 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Jokowi bilang, anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas. infrastruktur dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Jokowi menyatakan, RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Dia bilang, rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, jelasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!